Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini saya mau menerawak Lesti Kejora, lagu barunya Lentera yang berkisah tentang perlindungannya terhadap BBL Welcome BBL di dunia entertainment, di dunia keartisan Oke, Muhammad Leslar Al-Fatih Wilar Apa yang akan terjadi kedepannya dalam kehidupan Leslar? Mari kita lihat Mari kita lihat Apa yang akan terjadi Oke, dalam kehidupan Lesti, Bilar dan BBL Kenapa? BBL diberikan nama ya, Muhammad Leslar Al-Fatih Wilar, nama yang sangat indah Nah Untuk kecintaannya terhadap fans Leslar BBL diberi nama ya, Leslar Oke Buat para fans boleh komen di kolom komentar Doakan Leslar ini ya Doakan Lesti dan Bilar ini Mari kita lihat kartu yang pertama Kartu yang keluar adalah Ace of Swords Nah, kita lihat di sini Ada pedang yang keluar dari langit dan ada makota di atas pedang ini Nah, saya melihat di mata badin saya BBL ini mendapatkan nama Bilar sebagai legasi Sebagai ya, keturunan Bilar Dan akan ada keturunan-keturunan yang selanjutnya Oke, saya pernah menerawang bahwa Lesli ya Tak butuh waktu lama Akan Mendapatkan ya BBL lagi ya Oke Leslar ini BBL akan mendapatkan lagi Nah, kita buka lagi Kartu kedua yang keluar adalah The Star Kita lihat di sini Ada bintang-bintang dan ada orang Yang menuangkan air ke danau Nah, saya melihat dan mata badin saya Cinta dan sayangnya Para fans Buat Leslar ini Buat Lesti Kejora dan Bilar ini Ya, akan mengantarkan BBL, Lesti dan Bilar ini Ya, tetap menjadi bintang Tetap menjadi ya Sosok yang fenomenal Nah, kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah Three of Cups Kita lihat di sini Ada tiga wanita yang mengangkat cups Nah, saya melihat dan mata badin saya Ya Ya, seperti terawang saya yang lalu Tetap akan saja ada orang-orang yang Tak suka Dengan ya Kebahagiaan Lesli Kejora dan Bilar ini Tetap akan saja Nanti ada orang-orang yang muncul Yang mau ya Menyenggol-nyenggol dan menjatuhkan Lesli dan Bilar ini Tetap para fans ya Rapat dan Barisan Nah Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Apa yang akan terjadi Dalam kehidupan Lesli dan Bilar ini Kartu keempat yang keluar adalah Three of Wands Kita lihat di sini Ada seseorang yang memegang Satu buah tongkat Dan meninggalkan dua tongkat Di belakangnya Dan dia melihat jauh ke depannya Saya melihat mata badin saya Bilar akan ya Berubah menjadi yang lebih baik Menjadi sosok ayah yang lebih baik Begitu juga buat Lesli Lesli sangat terharu Memiliki ya Baby L ini Dan dia akan menjadi ya Ibu yang lebih baik Nah Kita buka lagi Kartu kelima yang keluar Adalah pack of pentacles Kita lihat di sini Ada seseorang yang memegang Satu buah koin Dan di belakangnya Ada awan warna kuning Nah saya melihat Mata badin saya Nah Awal baru Oke Perjalanan hidup yang baru Dan rezeki yang baru Yang akan didapatkan Lesli dan Bilar ini Setelah mendapatkan ya Baby L ini Nah kita buka lagi Kartu ke enam yang keluar Adalah Egg of wands Kita lihat di sini Ada tongkat Ada delapan tongkat Yang turun ke bumi Nah saya melihat Mata badin saya Ya rezeki yang bertubuhi-tubuhi Rezeki yang datang Berlimpah Rezeki yang datang Tak ada sangat sangka Itu yang akan didapatkan Lesli, Bilar dan Baby L ini Nah kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Nama yang sangat indah Nama Muhammad Nama Rasul Kita ya Nabi Muhammad S.A.W. Nama Leslar Oke Nama yang pertama Disebutkan Bilar Dan menjadi nama para fans Para fans Namanya diabadikan Dinamanya Baby L Al-Fatih Sosok yang Sosok yang Sangat Angu Dan Bilar Legasinya Bilar Sesuatu nama yang sangat indah Nah bagaimana yang terjadi Berikutnya Kartu ketujuh yang keluar adalah Six of Wands Kita lihat disini Ada kesatria yang Naik kuda Dan pulang dari peperangan Dan banyak orang-orang yang Mengelurukannya Nah saya melihat Mata badin saya Baby L ya Nanti akan hadirlah Lagi ya Fans-fans yang Untuk Baby L ya Ada Fansnya Papa B Fansnya Bunda L Dan ada fansnya Baby L Akan hadir Orang-orang yang terus Mendukung Keluarga Bilar ini Nah Kartu ke delapan Yang keluar adalah Demun Kita lihat disini Ada kepiting Dan Kepiting ini Mau menuju benteng Ada bulan yang Sedang tertunduk Dan ada benteng Bentengnya Yang dijaga oleh Nah saya melihat Mata badin saya Akan semakin Susah ketika Ada orang-orang yang Mau menjatuhkan Bilar Karena Para fans Leslar ini Sangat solid Nah Kartu ke Sembilan yang keluar Adalah Six of Pentacles Kita lihat disini Ada orang yang Memberikan Koin ke orang lain Dan memegang Satu buah timbangan Dan ada 6 buah koin Nah saya melihat Mata badin saya Rejeki Yang dibawa oleh BBL ini Sangat banyak Sangat berlimpah Oke Selain sosok Lesti dan Bilar Yang suka berbagi Kini BBL yang akan Menuruni Sifat baik Lesti dan Bilar ini Rejeki yang bertubi-tubi Datang Menghampiri Lesti dan Bilar ini Dan Ini merupakan awal Awal perjalanan yang baru Lesti Bilar Yang memiliki Baby L ya Baby yang Manis Yang tampan Mirup seperti Bilar Dan Nah Bilar Yang akan Memperbaiki Kehidupannya Oke Menjadi lebih baik lagi Begitu juga dengan Lesti Menjadi sosok Bunda yang baik Begitu Bilar Menjadi sosok Papa yang baik Nah tapi Tetap saja ada orang-orang Yang mau menjatuhkan Oke Jauh sebelumnya Saya sudah merawat Tetap saja Akan ada Ya isu-isu yang Tak sedap Tetap menjadi bintang Tetap menjadi bintang Bahkan Baby L ini nantinya Akan menjadi bintang juga Seperti Bilar dan Lesti Dan Nah Oke Bilar akan Ya siap Ya Melindungi keluarganya Oke Ya selamat datang Baby L Di Dunia Entertainment Ya Di dunia partisan Ya Saya lihat bahwa Baby L Akan mengikuti jejak Papa dan bundanya Nah Itu saja Buat para fans Doakan ya Keluarga Bilar ini Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton